Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok tiga dari kelas pemrograman web F081 disini kami ingin mempresentasikan tentang materi yaitu ada Ajax jQuery dan Jason berikut adalah anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Putra ada Wirakarada dengan NPM 2008-1010101 yang kedua ada saya Witufaustamajid dengan NPM 2008-1010109 dan selanjutnya ada Meskifahri Alivian dengan NPM 2008-1010126 dan yang keempat ada Raihan Sanneval dengan NPM 2008-1010126 materi yang pertama yaitu Ajax Ajax merupakan kepanjangan dari Ascronos JavaScript dan HTML dan XML definisi dari Ajax yaitu sebuah singkatan dari Ascronos JavaScript dan XML dan mengacu pada sekumpulan teknis pengembangan web atau web development yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asinkronos yaitu tidak langsung dan memproses setiap permintaan yang datang ke server di sisi background selanjutnya ada sejarah Ajax sebenarnya sudah ada sejak dikembangkan oleh DHTML atau Dynamic HTML Ajax mulai populer setelah Google berhasil membuktikan teknik pemrograman ini dapat diandalkan Ajax mulai trend atau populer digunakan pada tahun 2005 yang merupakan pengembangan dari teknologi iframe element pada browser Internet Explorer atau IE yang dibuat oleh Microsoft dengan adanya Ajax, akses data ke server yang dikirimkan melalui klien via web dapat lebih cepat daripada mekanisme biasa hal ini dikarenakan Ajax tidak perlu melakukan proses loading back atau refresh back untuk pindah ke back yang lain selanjutnya ada kelebihan Ajax yang pertama untuk meningkatkan user experience yang kedua mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan yang ketiga meningkatkan produktivitas pengguna yang keempat mendukung proses asinkron yang kelima meningkatkan kompatibilitas yang keenam ada mengurangi heat server dan beban jaringan selanjutnya ada navigasi yang lebih mudah dan terakhir ada pemisah antara data style format dan fungsi nah dibalik kelebihan pasti ada kekurangan dari Ajax yaitu yang pertama kompatibilitas browser yang kedua peningkatan beban web server yang ketiga sulit untuk bookmark atau favorit yang keempat ada halaman web rentan dengan ancaman serius yang kelima kurangnya dukungan editor yang keenam tidak bagus untuk SEO yang ketujuh waktu pengembangannya lebih lama dan yang terakhir analisis web tidak optimal selanjutnya ada fitur di dalam Ajax yang pertama ada live chat yang kedua ada system voting yang ketiga ada system rate atau rating yang keempat ada notifikasi dan yang terakhir ada Google search suggestion dan lain-lain selanjutnya ada system di dalam Ajax yang terdiri atas yang pertama ada HTML atau XHTML sebagai bahasa utama dan CSS untuk menampilkan data yang kedua ada document object model atau DOM untuk menampilkan data dinamis dan interaksinya yang ketiga ada XML untuk pertukaran data sedangkan XLST untuk memanipulasi data sebagian besar pengembang mulai mengganti XML dengan JSON karena peningkatannya pada javascript yang keempat ada objek XML HTTP request untuk komunikasi tidak langsung atau asrin konus yang terakhir ada bahasa pemergaman javascript untuk menyatukan semua teknologi ini lalu kita lanjut ke fungsi yaitu yang pertama ada validasi data yang secara real-time Ajax dapat melakukan proses validasi secara langsung tanpa melalui proses refresh pada saat user melakukan pengisian data melalui form yang kedua ada autocomplete Ajax dapat digunakan untuk melakukan autocomplete pada saat user sedang mengisi data pada sebuah form dengan demikian karakter yang sedang dituliskan oleh user akan bisa langsung dilengkapi oleh entry-entry atau masukan yang disarankan selanjutnya apa saja fungsi Ajax yaitu ada yang ketiga refresh data dan web dan server boost halaman web bisa mengambil data dari server tertentu untuk menampilkan informasi terkini misalnya ramalan cuaca, kurs dolar, jadwal penerbangan, dan lain sebagainya yang terakhir menjadikan aplikasi desktop atau web lebih atraktif dan responsif teknik-teknik Ajax memungkinkan halaman web atau aplikasi desktop jika kita mengklik tombol tersebut maka reaksi perubahannya akan terlihat pada halaman atau aplikasi tersebut lalu aplikasi apa saja yang diperlukan untuk membuat Ajax yaitu ada tiga text editor, web server, postman bersifat opsional lalu selanjutnya menggunakan Ajax pada javascript yang pertama membuat objek Ajax yaitu dengan var.xhr sama dengan new.xrhttp request yang kedua menentukan fungsi handler untuk event ada xhr on ready state change yang kedua ada xhr on load yang ketiga ada on error dan yang terakhir ada xhr on progress lalu selanjutnya menentukan metode dan url dengan source code xhr.open tanda kurung buka get koma url koma true kurung tutup dan titik koma yang keempat ada mengirim request dengan source code xhr.send kurung buka kurung tutup titik koma berikut tampilan dari source code nya mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya membuat Ajax dengan PHP setelah berhasil membuat tampilan kita perlu membuat Ajax pada PHP tujuannya supaya pada artikel seperti judul dan isi yang dimasukkan oleh pengguna bisa diterima oleh website kita untuk source code nya seperti yang ada di bawah next lalu Ajax dengan jQuery jQuery adalah library javascript yang menyederhanakan fungsi-fungsi javascript pada jQuery Ajax dapat dibuat sebagaimana berikut seperti contoh yang ada di bawah percobaan percobaan yang pertama buatlah file baru krama Ajax jQuery .tml lalu isi kode break isi dengan kode break code next kesimpulan Ajax atau Asynchronous JavaScript nxml adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis artinya website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan relax dengan menggunakan Ajax kita dapat membuat website dengan user experience yang baik selain itu website kita jadi lebih cepat mengunjung juga akan senang karena tak perlu sering relax untuk mengakses fitur di website beberapa fitur website yang menggunakan Ajax antara lain seperti live chat system voting dan rating notifikasi dan masih banyak lagi termasuk Google search suggestion next daftar pustaka selanjutnya ada jQuery next ini pertama ada definisi jQuery adalah library javascript yang cukup pandai ringkas dan mempunyai fitur yang cukup lengkap library ini membuat pemprosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen event handling animasi dan ajax dapat menjadi lebih seterhana hal ini didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser next kemudian sejarah dari jQuery dan resek merupakan otak dibalik jQuery karyanya ini pertama kali diumumkan di NEC Bargem pada awal tahun 2006 di situs webnya dia mencatat yang menciptakan jQuery karena tidak puas dengan library yang saat itu tersedia dan merasa bahwa seharusnya framework-framework tersebut bisa jauh lebih baik dengan mengurangi sintaks sintatik dan menambahkan kontrol khusus untuk tindakan tindakan yang bersifat umum kemudian para pengembang datang untuk membantu menyempurnakan library ini dan akhirnya menghasilkan release stabil pertama dari jQuery versi 1.0 pada tanggal 2006 sejak itu jQuery telah berkembang ke versi 1.2.1 dan telah membuat plugin yang banyak sebuah plugin adalah ekstensi dari jQuery yang bukan yang bukan bagian dari library inti kemudian perkembangan jQuery pada versi pertama rilis 26 Agustus 2006 yang baru adalah versi stabil pertama kemudian 1.3.2 rilis pada 14 Januari 2009 yang dan yang baru terdapat Seizel Selektor Engine diperkenalkan kemudian 1.5.2 rilis pada 31 Januari 2011 yang baru adalah Callback Management ditanggukan dan penulisan ulang modul Ajax kemudian 2.0.3 rilis pada 18 April 2013 yang baru menjatuhkan dukungan IE 6.8 untuk peningkatan kerja untuk peningkatan kinerja dan pengurangan ukuran file kemudian versi 3.0.0 rilis pada 9 Juni 2016 yang baru dukungan promise serai abas untuk difference kemudian dollar Ajax dan dollar Ajax kemudian ada titik data dalam kurung buka kurung tutup kurung kompatibel untuk HTML kemudian versi 3.5.1 rilis pada 10 April 2020 yang baru yaitu perbaikan keamanan metode event kemudian jQuery trim tidak digunakan lagi next perbedaan javascript dengan jQuery javascript merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk berjalan secara untuk berjalan di lingkungan klien yang dikombinasikan dengan dokumen HTML jQuery merupakan framework yang dibuat dari javascript dengan tujuan memutahkan seorang programmer alam menggunakan fungsi-fungsi yang lebih rumit next kemudian fungsi dari jQuery yaitu mempermudah pencarian penyeleksian dan manipulasi elemen-elemen pada javascript kemudian ada penugasan dan pendefinisian fungsi event callback dapat dipermudah dengan satu langkah pada satu lokasi di dalam kodok hal ini merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh javascript yang ketiga terhadap berbagai fungsionalitas javascript yang sering dipakai misalnya fade in atau fade out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS lebih mudah diwujudkan next kemudian ada keunggulan dari jQuery yang pertama mendukung berbagai macam penggunaan plug-in yang kedua pembuatan animasi menjadi sangat mudah yang ketiga mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan berbagai macam bahasa pemerograman yang keempat penulisan fungsi atau kedua pada jQuery singkat dan jelas kelima menyederhanakan pengembangan framework yang terakhir mengatasi masalah kompatibilitas antar browser karena script yang berjalan antar browser berbeda next ada pun kekurangan dari jQuery yaitu pertama sebagai perangkat lunak yang open source terkadang memiliki beberapa masalah tidak terkecuali dengan jQuery saat ini sudah banyak sekali versi jQuery yang tersedia itu berarti banyak juga yang versi yang tidak tidak kompatibel kemudian jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin akan menimbulkan sebuah permasalahan nantinya dan kamu sudah harus siap untuk hal ini next kemudian fitur dari fitur dalam jQuery dalam pemakaian menggunakan seleksi elementum sehingga website lebih dinamis dan interaktif kemudian jQuery dapat memanipulasi kelas pada CSS dan super CSS3 kemudian ada event ajax, efek-efek dan animasi kemudian ada ekstensi plug-in kemudian ada kompatibilitas dengan hampir semua browser modern next kemudian berikut untuk penulisan javascript dengan jQuery dengan jQuery kemudian penulisan penulisan berikut untuk penulisan javascript dengan jQuery kemudian fungsi pada jQuery yang pertama ada add digunakan untuk menambahkan element berupa text tag HTML ke dalam subcontent kemudian tag HTML sama dengan input text area dan div dan lain sebagainya kemudian ada append digunakan untuk menambahkan elemen berupa text HTML dan lain-lain hampir mirip dengan fungsi add kemudian attr digunakan untuk mengubah suatu nilai pada atribut HTML seperti atribut dalam tag HTML seperti nilai value class dan ID terus title yang bisa mengubah yang bisa diubah menggunakan nilai fungsi ini next kemudian ada add class digunakan untuk menambahkan nilai class pada atribut HTML kemudian ada find digunakan untuk mencari suatu atribut dalam HTML seperti elemen HTML yaitu form input kemudian atribut HTML seperti title class ID dan lain-lain kemudian ada add digunakan untuk mencari atau memanggil suatu elemen HTML atribut HTML yang sudah ditentukan secara recursive dalam artian secara mudah berulang secara terus menerus sehingga elemen atribut HTML ditemukan fungsi ini hampir mirip dengan find akan tetapi penempatan penggunaannya berbeda next kemudian implementasi dari jQuery beberapa plugin sering digunakan dalam pembuatan sebuah website diantaranya yang pertama ada drop down menu kemudian ada tool tips kemudian ada auto complete search kemudian ada validasi font kemudian ada jQuery cycle plugin dan terakhir ada text berjalan next selektor jQuery selektor pada jQuery digunakan untuk memilih elemen atau opsi berdasarkan tag, ID, kelas, dan manipulasi berikut beberapa selektor pada jQuery yang pertama ada selektor tag selektor ID selektor kelas dan selektor kabungan next selektor tag selektor pertama adalah selektor tag jadi pada selektor tag ini bisa menggunakan semua tag pada HTML seperti contoh tag B, hasaku, gif, span, dan lain sebagainya contoh sentaknya seperti ada yang di bawah lalu ada selektor selektor ID selektor ID digunakan apabila terdapat ID pada HTML serta didahulit dengan tanda pagar seperti pagar teks, pagar, judul, dan lain sebagainya sentaknya seperti ada yang di bawah next lalu ada selektor selektor untuk selektor kelas selektor digunakan penumpulan led Deixa seperti contoh yang ada di bawah next event pada jQuery event adalah sebuah metode atau aksi yang dilakukan jQuery dimana event ini merupakan aksi lanjutan setelah menetapkan selektor contoh event yaitu ada keyup, keydown, keypress mousedown, dan lain sebagainya next contoh penggunaan event pada jQuery, contoh di bawah mungkin event click jadi apabila keyclick ini akan keyclick padanya akan berubah backgroundnya, background colornya akan berubah menjadi merah next selain event jQuery juga ada efek jQuery efek pada jQuery ini digunakan untuk menambah animasi dalam halaman web terdapat bermacam-macam animasi pada jQuery berikut contohnya seperti height show google fade in fade out dan lain sebagainya contoh efek jQuery yaitu efek height yang berarti menghilang atau disembunyikan contoh sintaknya seperti ada yang di bawah setelah setelah jari-jari contoh pada slide sebelumnya yaitu button yang memiliki ID click diberi function event pada jQuery yaitu event click dan jika event tersebut berjalan maka tk1 yang akan diberi kelas e-height akan disembunyikan record hasilnya yang sebelah kiri sebelum button efek height-nya ditekan yang sebelah kanan setelah button efek height-nya ditekan dan efek hasilnya akan disembunyikan next lalu disini ada jason atau singkatan dari javascript object notation lanjut oke untuk definisinya itu ada jason adalah turunan javascript yang digunakan untuk mentransfer dan menyimpanan data kekinian bahasa ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan aplikasi web lalu untuk sejarah jason jason pertama kali itu dilemukan oleh Douglas Crockford seorang software engineer yang terima dengan penggunaan javascript itu namun jason tidak dilemukan oleh satu orang saja dulu namanya bukan jason arti kata jason belum ada orang yang mengenal objek javascript yang mendikirim melalui jaringan sejak meledakkan teknologi Ajax pada tahun 2000 jason mulai diperkenalkan pada tahun 2001 domain jason ORG mulai mengudara hingga jason saat ini banyak digunakan lanjut nah ada kelebihan jason yang pertama itu dia lebih ringkas yang kedua tidak tidak menggunakan tag penutup lalu dia lebih cepat untuk dibaca dan ditulis dan dapat menggunakan array dan tidak tidak perlu menggunakan parser khusus untuk diubah menjadi menjadi sebuah objek melainkan hanya perlu menggunakan function default dari javascript lalu ada kekurangan jason seperti pada pada selainnya tidak menjamin keamanannya sehingga bisa terjadi terkena virus tidak adanya correcting ketika pers penghibutan tata akan mengalami masalah sehingga cukup penyelidikan untuk programmernya lanjut lalu ada fungsi jason pertama untuk menampilkan rangkaian data yang ingin diperlihatkan pada dalaman web web jason untuk menerbitkan bahasa program yang rumit ke dalam struktur yang sederhana dan lebih mudah dikarenakan bentuk yang sederhana maka fungsi jason pun memiliki current file yang lebih ringan sehingga proses penerapannya sangat cepat hal ini dikarenakan alurnya tidak begitu rumit lanjut lalu ada fungsi jason di android untuk melakukan sejumlah aktivitas terkait dengan aplikasi berbagai mobile pada android sendiri seperti melakukan membacaan data penyimpanan data hingga melakukan konversi supaya dapat ditampilkan para pengguna user dengan mentor API lalu disini ada jenis-jenis value untuk jason ada 6 jenis value yang pertama objek kedua boolean ketiga array keempat string kelima nul ke enam number oke lanjut oke disini ada string string adalah data yang terdiri dari karakter unicode seperti Anton pada contoh di bawah ini itu ada petik 2 nama titik 2 ada petik 2 lagi Anton oke ini ada objek objek adalah sepasang key dan value seperti pada contoh sintaks tadi objek dibuka dan ditutup dengan kurung-kurawal jika ada lebih dari satu objek masing-masing dipisahkan oleh koma dan spasi contoh seperti di bawah ini lalu pada contoh di atas semua yang ada di dalam kurung-kurawal adalah objek yang merupakan value dari karyawan oke lalu disini ada array array adalah kumpulan objek kumpulan ini dibuka dan ditutup dengan kurung siku contohnya pada di bawah ini oke lalu ada boolean boolean ada jenis data yang hanya berisikan penataan benar atau salah anda hanya tinggal memasukkan true or false seperti ada contoh di bawah ini oke lalu ada number seperti namanya jenis data ini merupakan angka saja dengan catatan angkanya harus merupakan integer atau angka bulat artinya 21,8 atau akar 2 tidak dapat dijadikan sebagai value contoh penggunanya seperti ini lalu disini ada 0 jika sebuah key tidak memiliki value anda dapat mengetikan 0 contohnya seperti pada kode berikut oke ini ada untuk sintaks jsonnya json selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kurung seperti itu atau kurung kurawal sintaksnya terdiri dari dua elemen yaitu key dan value keduanya dipisahkan oleh titik 2 agar jelas contohnya seperti ini lalu contoh key adalah city sedangkan New York adalah contoh value keduanya selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kutip ganda perlu anda ingat bahwa kedua tidak ada spasi diantara kedua elemen tersebut apabila ada lebih dari satu pasang key dan value anda perlu memisahkannya dengan tanda koma yang diikuti spasi lanjut perbandingan JSON dan XML berikut penjelasan perbedaan JSON dan XML next next kembali dapat dilihat bahwa kode JSON lebih ringkas karena tidak memerlukan tek pemuka dan penutup dengan demikian kodenya juga lebih mudah dipahami disamping itu kelebihan ini juga memberikan guaman manfaat lainnya yaitu proses loading data yang lebih ringan karena ukuran file yang kecil penulisan kode yang lebih cepat dengan kode yang sederhana next membuat nested objek pada contoh tersebut hobi 1 hobi 2 dan hobi 3 merupakan value dari key hobi bahwa ketiga value tersebut di dalam kurung-kurawal dengan demikian hobi beserta ketiga value-nya merupakan objek di dalam objek yang kedua ada nested array pada sentuh di atas berenang melukis dan jogging adalah array yang merupakan value dari hobi mengenal metode javascript javascript mempunyai dua metode yang berhubungan dengan json berikut metodenya yaitu ada json stringify dan json cutcars json stringify berfungsi untuk membuat objek javascript menjadi json begitu sebaliknya json dot parse sedangkan parse kebalikan dari stringify yaitu merubah json menjadi objek berikut contoh penggunaan metode json stringify json objeknya akan json nya akan berubah metode objek json parse berbeda dalam metode dari stringify untuk json parse ini harus menggunakan ajax agar bisa mengakses file json yang berikut contoh sintag ini berikut referensi dari presentasi kali ini terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati